Halo guys, selamat datang di sini, kali ini saya mereview mesin oven sepura dua pintu ini tipenya itu full listrik nah, mau terlihat lebih lengkapnya jangan lupa kalian untuk like, komen, share, 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 share di YouTube ini jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta esal aplikasi kami di Play Store HP kalian dan nanti buat kalian yang mau terlihat lebih lengkapnya tentang mesin-mesin pengering atau mau konsultasi lagi lebih lanjut juga bisa cek nomor WA di bawah ini nah, untuk di samping saya kali ini ada mesin oven sepura dua pintu kali ini tipe pemanasannya menggunakan full listrik nah, untuk spesifikasinya sendiri nanti yang pertama dari materialnya ini sudah terbuat dari material full stainless jadi yang di samping depan, sampingnya semuanya sudah terbuat dari full stainless lalu sudah dilengkapi juga dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis nanti di bagian atasnya sini nanti untuk komponennya sendiri yang pertama nanti ada tombol power fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya selain itu di sampingnya ada timer itu nanti untuk mengatur waktu nanti untuk waktunya sendiri bisa kalian atur waktunya maksimal sampai 10 jam lalu di sampingnya ada termokontrol nanti untuk pengaturan suhunya nanti kalian bisa atur aja dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya selain itu di sampingnya ada dua lampret indikator warna hijau dan merah nanti yang warna hijau sebagai indikator penyalahan mesinnya sedangkan yang warna merah sebagai indikator pemanasan dari mesinnya lalu untuk dari mesin oven ini untuk dimensinya sendiri nanti untuk panjangnya ini 100 cm untuk lebar kebelakangnya 60 cm dan nanti untuk tinggi dari mesinnya ini 170 cm lalu di bagian dalamnya tadi sudah include dengan 10 loyang full stainless seperti ini contohnya dan nanti untuk ukuran dari loyangnya panjangnya ini 90 cm dan nanti untuk lebarnya ini 43 cm lalu untuk jarak antar loyangnya ini 12 cm dan untuk kapasitas per loyangnya bisa memuat 2 sampai 3 kg material dan bisa menampung beban maksimalnya sampai 25 kg material dan di bagian samping kiri kanannya juga sudah dilengkapi dengan dinding berlubang fungsinya nanti sebagai pemerataan udara panasnya di bagian dalam mesin ovennya tersebut dan nanti untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan nexus fan fungsinya sebagai sirkulasi udara dan pembuangan wapai dari materialnya tersebut lalu untuk kelebihan dari mesin ini juga sangat banyak tentunya nanti yang pertama dari materialnya sudah terbuat dari full stainless jadi tentunya untuk perawatannya juga sangat mudah lalu sistem kontrolnya juga sudah full otomatis dan nanti sudah mendapatkan garansi selama 1 ton 100 cm dan nanti untuk pengirimannya juga support ke seluruh wilayah Indonesia dan tentunya free packing juga waktu pengirimannya lalu untuk mesinnya ini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas jadi meskipun kalian pegang mesinnya tidak akan terasa panas waktu operasionalnya lalu untuk mesinnya ini juga bisa kalian custom sesuai kebutuhan nanti yang pertama di bagian pintunya nanti kalian bisa upgrade menggunakan kaca jadi fungsinya untuk melihat material kalian waktu dikeringkan dan di bagian atasnya ini kalian bisa upgrade saja menggunakan termokontrol digital dan di bagian dalamnya nanti kalian bisa custom menggunakan lampu UV nanti fungsinya sebagai men-sterilkan material waktu pengeringannya dan di bagian loyangnya nanti kalian bisa upgrade menggunakan yang loyang berlubang ada juga loyang kasar dan nanti untuk kurus makanan ada yang loyang footgrade dan di bagian bawahnya nanti kalian bisa upgrade menggunakan kaki roda jadi memudahkan kalian untuk minda-mindakan dari mesin ovennya tersebut lalu untuk mesin oven ini kami juga memiliki berbagai macam pilihan tipe nanti ada mulai dari 5 rak 1 pintu lalu ada yang 5 rak 2 pintu ada 10 rak 1 pintu setelah itu ada 10 rak 2 pintu seperti ini contohnya ada 20 rak atau 20 loyang dan paling besarnya ada yang 40 rak atau 40 loyang dan nanti untuk bahan bakarnya ada 2 pilihan ada yang tipe gas HPG ada juga yang tipe full listrik seperti ini dan nanti untuk yang tipe full listrik ini di bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan blower jadi nanti fungsi blower tersebut dia akan menembakkan udaranya yang akan diratakan ke dalam mesin ovennya tersebut dan nanti untuk daya listrik dari mesin oven ini nanti untuk dayanya itu 7 ribu watt saja oke setelah saya jelaskan semua tentang spesifikasi dan kelebihan dari mesin oven ini langsung saja untuk cara personal dari mesinnya nanti yang pertama nanti kalian bisa hubungkan untuk stackernya ini ke arus listrik setelah itu langsung saja diatur bagian panelnya untuk mengatur panelnya yang pertama dari timmernya dulu diatur saja susah kebutuhan lalu dari timmer kontrolnya diatur juga susah kebutuhan seperti ini langsung saja nyalakan dari timmer powernya seperti ini maka mesin sudah menyala nah untuk mesin ovennya ini sudah menyala nanti diketahui dengan 2 lampelit indikator warna hijau dan merah juga ikut menyala seperti ini lalu untuk mesin oven ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overrating jadi nanti apabila suhu yang kalian atur tercapai otomatis pemanasan akan mati sendiri diikuti juga dengan lampelit warna merah juga ikut mati lalu nanti apabila suhnya sudah dibawa yang kalian atur otomatis pemanasannya dia akan menyala kembali diikuti juga dengan lampelit warna merah juga ikut menyala setelah itu untuk cara mematikan dari mesin ovennya nanti kalian bisa matikan saja dari tombol powernya atau bisa menunggu dari timmer yang diatur tercapai lalu untuk mesin oven ini bisa kalian gunakan untuk pengeringan serba guna nanti seperti pengeringan gula semut untuk rempah-rempah, untuk kerupuk, untuk keripi itu juga sangat bisa nah untuk mesin pengeringan kami juga memiliki berbagai macam pilihan tipe nanti ada mesin pengering pertanian, kami ada model bed dryer ada rotary dryer, ada juga vertical dryer ada juga untuk mesin pengering serba guna, kami ada model pemanas ruangan nanti ada yang tipe gas, ada juga yang tipe kayu bakar selain itu ada juga untuk mesin pengering makanan, kami ada model oven seperti ini lalu ada spinner minyak, ada juga banner kebab ada juga untuk mesin pengering laundry, kami ada model tumble dryer ada lemari pengering, lalu ada pengering karpet, ada penghangat sauna pengering helm, dan ada juga pengering sepatu oke terima kasih sudah melihat video saya sampai habis jangan lupa kalian untuk like, komen, share, share, share video ini jangan lupa juga kalian dikunjungi sosial media kami serta instala aplikasi kami di Playstore HP kalian dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin musuh pengering atau mau konsultasi lagi lebih lanjut terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati